Saat Ramadan, kelapa muda bakar menjadi salah satu minuman yang paling dicari oleh warga Aceh untuk berbuka puasa. Namun berbeda dengan di Bogor, Jawa Barat, pemirsa es palat tradisional ini laris di serbu pembeli saat ngabuburit. Kelapa muda bakar banyak diburu warga Aceh untuk menu berbuka puasa. Kelapa muda bakar ini dijual di pinggir jalan desa Penagarayak, kecamatan Merebo, kebupaten Aceh Barat. Bagi warga kota Melabo, tidak lengkap rasanya bila tidak minum air kelapa muda bakar saat berbuka puasa. Proses pembakaran kelapa muda bakar membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam. Usai dibakar, kemudian kelapa muda dikupas dan dicuci satu persatu hingga bersih menggunakan air laut. Menurut penjualnya, alasan kelapa dicuci menggunakan air laut agar cita rasa dan warnanya tidak berubah, karena jika dicuci menggunakan air biasa, warna kelapa akan berubah menjadi lebih gelap ataupun menguning. Dari Bogor, Jawa Barat, jajanan es pala tradisional di Jalan Surya Kencana setiap sore, laris di serbu pembeli saat ngabukurit. Kacikan kecut asam manis, dipadu gula aren dan es batu, dijamin mampu melepas dahaga berpuasa. Sementara irisan buah pala juga dipercaya mengobati insumnya lantaran kaya antioksidan. Sejak awal Ramadan, pedagang es pala tradisional mampu memproduksi buah pala sebanyak lebih dari 20 kg, dibanding hari biasa yang tidak lebih dari 10 kg. Untuk menikmati minuman segar berbuka ini, harga satu plastik es pala dibanderol Rp 7.000. Selain warga kota hujan, pelanggan es pala juga dikenal luas oleh warga asal luar kota. Tim Liputan CNN Indonesia